Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube saya. Kali ini saya akan memasang lampu sand di undertale top lamp 3in1 chair f150L. Yang pertama, disini saya bolongin dulu untuk bagian kanan dan kirinya. Bisa menggunakan bor atau menggunakan alat lainnya. Kebetulan disini saya menggunakan baut yang dipanasin, kemudian saya tempelin agar bolong samping-sampingnya. Setelah itu baru kita pasang lampu sandnya. Oke teman-teman, jadi untuk setiap pembelian satu pasang lampu sand ini, kita sudah dapat dua buah mur. Untuk mur ini nanti dipasang di bagian dalam setelah lampu sandnya dipasang. Setelah kedua mur dipasang, jangan lupa untuk setiap pembelian satu pasang lampu sand. Jangan lupa untuk dikencangkan menggunakan kunci nomor 14. Setelah lampu sand terpasang, selanjutnya kita akan mencopot bagian cover sparkboard yang ini ya. Oke langsung saja kita eksekusi. Jadi untuk membukanya pertama kita harus membuka terlebih dahulu cover samping kanan dan cover samping kiri. Lalu kita juga copot jognya, baru setelah itu kita baru bisa membuka cover sparkboardnya. Untuk membuka cover samping kanan, kita cukup copot satu baut ini ya, menggunakan kunci L. Untuk membuka covernya cukup mudah, kita tinggal tarik dari ujung kiri, setelah itu ditarik ke bawah. Sekarang kita bergeser ke cover yang sebelah kiri ya, untuk membukanya kita harus mencopot terlebih dahulu baut yang berada di bawah sini. Bisa menggunakan obeng minus atau menggunakan koin seribu rupiah. Untuk membuka covernya, tarik dari ujung sebelah kanan, jangan lupa di sebelah bawah ini ada pengaitnya ya, dibuka terlebih dahulu. Setelah itu covernya baru kita tarik ke bawah ya. Nah sekarang kita tinggal mencopot bagian jognya ya, jadi di jognya ini terdapat dua baut yang menempel, kita harus mencopotnya terlebih dahulu menggunakan kunci nomor 10. Untuk mencopot jognya cukup mudah ya, kalian tinggal buka terlebih dahulu pengait yang warna putih ini, setelah itu jognya kita tarik ke belakang. Nah sekarang kita tinggal mencopot bagian cover sparkboardnya ini ya. Pertama kita harus copot terlebih dahulu baut dan besi pengait jog ini ya, bisa menggunakan kunci nomor 10. Setelah besi pengait jog dicopot, selanjutnya tinggal copot bagian cover sparkboardnya ya. Caranya cukup mudah, tinggal tarik saja covernya ke arah belakang. Oke jadi ini adalah kabel-kabelnya ya, memang cukup banyak. Sekarang kita cek dulu kabel-kabel yang terhubung ke stop lamp 3 in 1nya ya. Jadi ada 5 kabel yang terhubung ke stop lamp. Kabel warna kuning ini ada 2 kabel, tersambung ke lampu sein kanan dan kiri. Lalu ada kabel warna biru, itu terhubung ke lampu senja atau lampu kotak. Dan kabel warna merah ini tersambung ke lampu rem. Sedangkan kabel warna hitam ini berfungsi sebagai ground ya. Jadi, agar kabel dari lampu sein bisa dihubungkan ke kabel dari aki, kita harus membuat jalur kabel terlebih dahulu dengan membuat 2 bolongan, tepatnya di sebelah sini ya. Nah, ini dia untuk bolongannya sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal masukin kabel-kabelnya melalui bolongan ini. Jangan lupa untuk sekunnya kita potong terlebih dahulu agar memasukkannya itu mudah. Nah, ini sudah masuk kedua-duanya melalui lubang yang telah dibuat tadi. Selanjutnya kita tinggal pasang kabel ini ke jalur yang sama dengan stop lamp. Terima kasih telah menonton! Oke, ini sudah terpasang ya untuk kabel-kabelnya. Untuk sein kanan, kabel ground berwarna hitam dihubungkan ke kabel warna hijau. Lampu kota, kabel biru dihubungkan ke warna coklat. Lampu sein warna merah dihubungkan ke kabel hijau Tosca. Sedangkan untuk lampu sein kiri, kabel ground dan lampu kotanya masih sama jalurnya dengan lampu sein kanan. Sedangkan untuk lampu seinnya, kabel warna merah dihubungkan ke kabel warna orange. Oke, sudah selesai untuk pemasangannya. Jadi untuk lampu sein ini punya dua mode. Yang pertama adalah mode lampu kota atau lampu senja dan yang kedua adalah mode lampu seinnya. Dan ini adalah tampilan ketika lampu sein dinyalakan. Dan bentuknya itu berupa DRL ya. Oke, selesai sudah untuk tutorial pemasangan lampu sein LED di Honda CRF150L. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.